Garut, Jawa Barat, disana memang terkenal dengan dombanya. Nah, kali ini rekan kami, Victor, pangaribuan kesana bukan untuk melihat adu domba. Victor akan menjajal olahan domba dimasak jadi stick hingga tom yum. Wah, seperti apa kenikmatannya? Langsung kita lihat. Sukaregang menjadi sentra industri kulit terbesar di Kabupaten Garut. Nah, dagingnya juga enggak kalah istimewa. Ini dia, daging domba Garut. Aroma perengusnya tak setajam daging kambing. Restoran yang berlokasi di Pananjung Tarakongkaler ini adalah satu-satunya resto yang menyajikan olahan daging domba dengan menu berkelas di Garut. Ada 12 menu berbahan daging domba yang dijual, yakni 6 varian bakar dan 6 varian sup. Pernah coba menu stick domba Garut? Atau domba bakar sambal honcik? Yang berkuah juga ada. Mie, tongseng domba, dan tom yum domba. Untuk stick domba Garut, daging yang digunakan adalah bagian paha. Belum matang aja udah bikin ngiler nih. Ini daging domba lebih cepat matang? Betul, karena tekstur seratnya itu lebih kecil dibandingkan daging sapi. Serat dagingnya lebih kecil dibandingkan dengan sapi. Nah, sebaiknya ada tips nih kalau mau bikin stick daging domba, jangan ditekan-tekan, jangan ditusuk-tusuk. Itu kenapa tuh? Betul, karena jusnya akan keluar dan terbuang. Akhirnya rasanya itu akan berbeda dibandingkan dengan yang masih juicy. Justru itu yang kita cari ya, biar makannya mantep juicy-jusy begitu. Disajikan dengan kentang dan saus stick, menu ini bisa menjadi alternatif bagi Anda yang bosan dengan stick daging sapi. Untuk domba bakar saus honce, restoran ini menggunakan bagian iga yang telah dimarinasi dengan bumbu yang diracik dengan kecombrang. Iga bakarnya disajikan dengan sambal kecombrang yang dalam bahasa Sunda disebut honce. Kebayangkan wanginya. Ada pun tom yum domba, yang digunakan adalah potongan iga dan daging. Tenang saja, rasa kuahnya gak setajam tom yum di Thailand kok. Meski disajikan dengan tampilan berkelas, menu berbahan daging domba garut itu masih ramah di kantong. Harganya mulai Rp40.000 hingga Rp87.000 per porsi. Pastikan Anda menyantapnya dalam keadaan hangat ya. Saya gak nyangka loh, daging domba ternyata bisa senikmat ini. Dari semua menu yang ada di sini, ini juaranya favorit saya, domba bakar sambal honce. Jadi saya penggemar pedas dan aroma dari kecombrang atau honcenya juga semakin melengkapi gurunya rasa daging domba. Saya suka daging domba yang dimasak tidak terlalu matang karena empuk, nikmat banget. Tapi ingat nih, terlepas dari dagingnya yang nikmat dan enak, ingat ya, kalau kandungan kalori dan lemak daging domba ini lebih tinggi daripada daging kambing. Jadi kalau Anda suka makan daging domba, imbangi dengan makan makanan berserat seperti buah dan sayuran agar badan tetap sehat ya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Terima kasih. Terima kasih.